Laki-laki maupun perempuan, anggota komunitas nasi bungkus ini kompak berkolaborasi melakukan aksi sosial. Mereka pun tak henti menyebarkan semangat, indahnya berbagi kepada lebih banyak tangan. Setiap hari Jumat, anggota komunitas nasi bungkus Kowatelemengan sejak pagi hari memulai aktivitasnya membagikan nasi bungkus gratis. Sasarannya yakni kaum duafa seperti tukang beca, pengundi kompleks sosial, pegemis maupun anak yatim piatu di wilayah kejamatan Babat. Anggota komunitas nasi bungkus ini menghampiri semua warga yang membutuhkan termasuk di sekitaran pasar Babat. Aksi sosial ini sudah satu tahun berjalan dengan penggabungan dari berbagai komunitas di kejamatan Babat. Mereka menggalang danah dengan berbagai cara, diantaranya melalui media sosial. Donaturnya pun tidak dari lambungan saja, melainkan datang dari warga Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Garuan saja, setiap hari Jumat, mereka bisa membagikan 300 nasi bungkus kepada yang membutuhkan. Adanya sedekah nasi bungkus ini? Sedekah nasi lamongan dimulai sudah hampir satu tahun yang lalu. Dan perbiakan kami adalah menyebarkan nasi bungkus kepada kaum babat, cara hukum setiap hari Jumat. Terus dari mana ini nasi bungkusnya? Kalau komunitasnya itu dari Bandung, yang nasional. Sebenarnya kita tersebar di semua kota-kota di Indonesia, beberapa ada. Jadi yang kita ini memang khusus yang di lamongan sudah setahun ini berjalan. Sejauh ini, anggota komunitas nasi bungkus ada sebanyak 20 orang dari berbagai status sosial. Tujuannya saling berbagi kepada sesama dan bersedekah tidak harus menunggu kaya.